Sekarang kembali ke ranah prosin di tangan Alter Ego X Iya dengan tim yang berbeda ya Iya pastinya Nah ini kan enak kolom komentar Lihat dukung tim masing-masing Bener Gak ada yang caper-caper Kan adem gitu liatnya ya Wah baru diomong Baru diomong Aduh cules-cules Fans Barka Fans Barka Oke tapi sejauh ini mereka bermain cukup hati-hati Gak ada first blood yang tercipta untuk sejauh ini Walaupun segi network Agak sedikit lebih diunggulkan oleh teman-teman dari Alter Ego X Dan bahkan ada sebuah Bravest Fighter kali ini Udah mulai maju untuk masuk ke arah depan Dan Super Ken langsung sigap untuk mundur terlebih dahulu Gak mau meladeni adanya inisiasi yang dilakukan oleh Munsters Ya The Variety tadi sempat sebenarnya mencari momentum Apakah dari Munsters bisa mendapatkan poin disana Dan dia menahan laju dari steel cable-nya Sementara di menit kedua ini Turtle yang pertama sudah mulai hadir di line of dawn Narasi Sama dengan ada Aldo juga disana Ada Dan Kitty Dan Kitty udah level 4 Pastinya dia udah punya The Will World Manipulation Yang harus berhati-hati Unify Jasmine karena Virgi Menjadi korban pertama di pertempuran barusan Berhubungan karena belakangnya Super Ken Harus hilangnya Variante Begitu leluhas Saya udah pilih karena Turtle Aldo menjadi target operasi berikutnya Di tangan Variante Tapi ternyata enggak Dia memilih untuk mundur Karena stamina-nya Belum prima Wow Staminanya untung tidak EE ya Stamina-mina EE Ini bahkan kita bisa melihat ada tiga counter Natural counter untuk Fanny sendiri Tapi enggak membuat Fanny dari Variante ini Terdiam gitu Dia masih bisa melakukan adanya harassment Dan main secara agresif Pastinya dan bahkan tadi udah dapetin advantage Dimana Turtle yang pertama Terus untuk disekir juga Dan sekarang di arah top lane Virgi yang sudah diam-diam Mencoba untuk melakukan adanya aksi babysit Tapi nampaknya Saken pun Sudah mendapatkan informasi Dari teman-temannya Dan itu dia Tombaknya Walaupun memang leh Coba sebentar doang ya Tapi nancep Dia berkali-kali kayak gitu Dari demand pertama juga Dari Spear of Destruction Emang on point terus ya Bahkan mungkin sekitar 80-90% Dia benar-benar Tahu lokasi Kayak punya map tersendiri dia Untuk bisa melakukan Spear of Destruction Itu hasilnya bagus banget Dan untuk Mikel Terima kasih Mikel Dan juga Dame Saya selalu caster Semangat caster Saya selalu terima kasih Semangat juga untuk kalian Sehat-sehat Salam untuk keluarga ya Salam sayang dari kita berdua Amin Kok amin Kan sehat selalu Oh iya betul Kok amin Udah mulai rame Kayaknya ini benar-benar Justru Harusnya agresivitas Ngeganggu ke Aravani nya Ini tidak terjadi ya Malah justru Munsters Yang mencoba untuk Membayang-bayangi Pergerakan dari Ken Yang lagi ngelakuin jungle Dan sejauh ini mereka main Benar-benar hati-hati banget Gak ada yang terlalu main Trabas-trabas Gak ada yang terlalu tablak Tapi kayaknya Rotasi udah berlangsung Ke arah atas Dimana dan QT Sudah langsung saja maju Backup sudah dilakukan Tapi nampaknya Feeder Airstrike Membuat dari sakit Bagus banget Tadi Virgie Mendapat ke arah Super King Berpuas diri setelah Di sinarasi mengejar Ini makin luas Dan Munsters Dan Munsters Sekarang udah Sneaky-peaky dari belakang Memberitahu bahwa di area Rumputan di sana Sudah ada Ken Dan bahkan Bravest Fighter nya Masih belum sampai Aldo Yang menjadi satu target tujuan Tapi nampaknya Aldo pun Masih bisa mundur Dengan sigapnya Tanpa bisa Meladeni Adanya inisiasi Yang dilakukan oleh Alter Ego X Cuman sayang ya Dia harus ngelangin Flicker untuk ngundur ya Jadi untuk bikin Serangan kaget Ke arah depan Dengan divan adjustment juga Kayaknya sedikit kurang Jadi dia harus Menurut-menurutunggu Sampai 80 detik ke depan Dan fun factnya Aldo Juga belum tumbang sama sekali Udah mulai kelihatan Gerak-gerak jadi Tangan Rex Lona Cuman di bagian tengah Kali ini Bakal coba untuk diharas Oleh teman-teman Bigatron Beta Saatnya bersamaan Turtle yang ketiga Sudah mulai hadir Dua turtle Sudah ditangat Alter Ego X Dan setiap turtle Super Ken harus tumbang Dua kali loh Dua kali Karena susah sih Dia kan hero melee ya Hero jarak deket Dan disaat dia ngedash ke dalam Dengan adanya Deadly Singer juga Yang dia miliki Ini diganggu sama Virgi Dia punya Don't run of king Ya kan Dia punya Amo Fended juga Yang ngebuat Akhirnya Gak bisa bergerak terlalu luasa Dan dengan follow up Yang cepat juga Akhirnya terpik off Terus-menerus Oh di atas tuh Kayaknya ada ancaman besar tuh Kayaknya Saken Udah mulai cukup sekarat darahnya Tapi turtle bakal coba Untuk jadi fokus Dari BGA Tron Beta itu sendiri Dan liat Satu pertukaran baik Dan emas Untuk alter Ego X Karena mereka dapetin Ke arah coat lanernya Walaupun turtle Mereka lepaskan Tapi Dengan kehilangan Saken Di bagian atas sana Membuka celah untuk Fadri bisa ngemanin Ke arah satu Outer targetnya Udah mulai coba Untuk dicicil saja Seperti kreditan Di akhir bulan Nah kali ini Fadri Bener-bener santai banget Apalagi di depannya Udah ada sosok Virgi Yang udah siap sedia Kalau-kalau Ada mau flanking ke arahnya Lihat Virgi Bagus banget ya Posisinya sabar Dan itu dia Satu buah Aspire of Destruction Belum bisa untuk Nge-clear wave minionnya Sehingga alter target Di ratu plane pun Tidak akan bisa lagi Dipertahankan Tiga alter target hancur Yang pastinya Pressure yang dimilikan oleh Alter Ego Udah mulai terasa juga Dan kali ini Ada satu buah komitisasi Menuju ke arah Aldo Terkena Bravest Fighter Terkena dengan adanya Satu buah Vida Rastrike pula Yang gak membuat Dari Aldo Selamat dan harus tumbang Untuk pertama kali ini Ini komitmen yang bagus ya Dari alter ego Seperti Kalau bisa dibilang Mereka berkumpul bersama-sama Siap untuk mengeluarkan Setiap skill yang ada Walaupun dapetnya Karena Aldo Tapi mahal harganya Karena Nanti gak ada hero Yang bisa untuk Memberikan efek kejutan Ke arah depan Walaupun memang ada narasi Cuma Pergerakan dari narasi Untuk bisa melakukan Flanking Agak cukup sulit Karena monster Begitu cepat Untuk bisa clearing minion Di bagian bawah tadi Iya dan mobilitasnya Kencang juga ya Ini monster Sangat clear cepat Terus tiba-tiba dia udah bisa Langsung ngebegal Tengah jalan Mau pulang juga susah Tapi sekarang second Yang udah coba Untung langsung saja Berubah rotasi Menuju karabatung lain Sampai lihat sakit banget Demajah Variati 1v1 Situasi bersama second Tapi nampaknya Divine Charmant tidak bisa Membuat variati Bergerak lagi Dan untuk mudah Terkelah belakang Dan harus tumbang Untuk pertama kalinya Itu adalah sebuah Kesabaran yang Sangat-sangat tingkat tinggi Ya oleh Aldo Karena Aldo menerhan Tadi disitu Iya ini bener-bener Tunggu momen yang tepat Virji dengan Don't Run Walking Mencoba untuk memberikan Waktu yang tepat Rexlona Terjebak di reward Manipulation dari Dan Kitty Dan akhirnya Dia masih bisa cabut aja Menumili untuk mundur Di saat tinggal 5 detik lagi Lord Yang pertama muncul Di Land of Dawn Kehilangan variati Ini menandakan bahwa Biggeron Beta memberikan sinyal Harus hati-hati Dengan adanya Aldo di depan Yap Dan bahkan Maju lagi generasi Sedangkan dari Biggeron Beta Sekarang udah mulai Keep up Dengan mendapatkan objektif Dengan poin pick off Yang bisa diambil juga Jadi Dimana kita lihat Biggeron Beta Bener-bener sabar banget Mereka tau Nunggu power spike Dari damage dealer Yaitu Saken Dan juga Superken Untuk dapet Item-item yang mumpuni Baru nanti ada inisiasi Karena kita bisa lihat Dari tadi belum ada Divan Judgment Yang bener-bener Bisa menghentikan Penggantian Alter Ego Baru tadi sekali terjadi Dia dapat temui Ya Tapi Itu udah lumayan Memberikan pressure ya Untuk Alter Ego X ya Tapi kok ngomongin Soal Saken tadi Dari 3 pembiota Emang harus sabar banget Harus nunggu Saken Setidaknya bisa dapetin Poin kill 1 Atau men-shutdown Yang ada di depan Mereka Karena mungkin Motonya adalah tenang Ada Saken Jangan dong Itu beda Beda ya Beda Mirip Mirip Tapi Serupa Tapi tak sama ya Betul Ini Lord Iya memang Mirip gak? Mirip Lord gak? Mirip kan? Highless ya mirip Tapi Dia ada template Out of nowhere 1v1 Variati Dan juga Superken Deril adu mekanik Terjadi di arah Tapi lihat Aldo Dia dapat template Yang hampir sebesar Tumbangan Nibiru Spatient Tidak membuat Dari alam Bisa sebertahan Terlalu lama Fajri bakal Dikejar Tapi narasi Ternyata menendang Ke arah yang berlain Rute Manipulation Membuat dari Virgi Juga sekarang Gak bisa gitu bertahan Karena terkena efek Soal Tapi Dari seorang Sakennya Pun Berima-berima kebalasan Dan 4 player Dia dipikiran Berita berhasil Dihilangkan Tersisa Dan Kitty sendirian Bersamaan Dengan rennyal Lord yang hadir Fajri tadi Bener-bener Bagus banget sih Dia menggocek Zekundo dengan Flicker Dan akhirnya membuat Narasi tumbang Hukumannya tepat banget Dari sosok Fajri Terhadap narasi Dan membuka celana Untuk Alter Ego X Gak manis Lord Yang pertama Tanpa adanya gangguan Dan ini dimula Dengan adanya Adu Mekanik Yang tadi Aul udah bilang Variety berhadapan Dengan Ken Kita tau padahal Hellcart ini menjadi Salah satu hero Yang bakal Meng-counter Fani Dengan dia bisa memberikan Silent Tapi ternyata Yang tersailan Adalah Ken Di bagian atas Dan ini membuat Teman-teman dari Alter Ego X Makin pede lagi Untuk maju Dan total sekarang 11 point kill Sudah ada di tangan mereka Perbedaan gold Juga terlihat signifikan 4.000 gold Sudah mereka kantongi Perbedaannya Ini membuat dari Bigetron Beta Dalam ancaman Yap Player ke-6 Dari Alter Ego X Sekarang sudah muncul Di arah atas Akan langsung saja Ini masih Lord Yang belum enhanced Tapi ya Karena lihat Lordnya Masih pink Masih gemoy Tapi Di arah battle play Nampaknya ada Sebuah inisiasi Yang dilakukan juga Dipada dari senior Yang terkonek Darklet Falls Tampilai Super Cat Nampaknya terjebak Dan gak bisa lagi Kemana-mana Duit manipulation Dihindari dengan cukup baik Langsung saja bergerak mundur Tapi lihat Variate is coming Dan itu dia Sat-sat-sat-sat-sat-sat Mendapatkan Satu poin Eliminasi terhadap Dan QT Masih ingin lebih Karena Virgi Sekarang menjadi Garnetan depan Untuk Alter Ego X Wow Lordnya di bagian atas Dicuekin Walaupun ada Sakit di depan sana Tapi kehilangan Dua orang penting Gak ada high ground defense Karena Dan Kitty Harus menunggu Sampai 20 detik ke depan Membuat dari Alter Ego X Akan coba untuk Melakukan komitmennya Menghacurkan Satu ini Bitter tarat Di bagian atas sana Dan narasi Bukan gak bisa Berbuat banyak Sedangkan Di bagian tengah Akan jadi target Operasi kedua Bagi anak-anak Alter Ego X Ferdor Islet Mulai di pop up Sakit kalau macam Menarasi Dua orang Dragon karena Virgi Gak dilanjut Tapi Virgi Mesti berundung Di belakang Fardyat Yadir Sakit Langsung ditubahkan Begitu saja Walaupun ada Remote Manipulation Dan itu dia The winner Save the day Rex Lord Nah tetap Gak bisa bertahan Lebih lama Monster ketinggalan Di arah belakang I'm a feather The booster Save flicker For the last The demon Sih selamat Target operasi Bidang ke base Starter Alter Ego X Fokus ke sana Lihat Patri udah hadir Dan itu dia Kemenangan Untuk Alter Ego X Wow Semua